Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aircool garage Nah di sini saya mau mereview salah satu mobil yang sudah kita pernah restorasi di aircool dimana mobil ini adalah datang dengan konsepnya adalah custom nah tipe mobil VW kodok ini adalah sebenarnya tipe 1200 tahun 74 ya dimana di dalam hal ini mobil sudah di custom salah satunya adalah lampu depannya itu sudah diganti memakai lampu tahun tua di sini dia memakai rosi dan kap bagasinya juga juga sudah natnya sudah dihilangkan dipoloskan jadi dia minta untuk di restorasi ulang dimana mobil tersebut adalah historinya konon katanya X dari orangtuanya yang diturunkan kepada beliau itu jadi rencananya mobil ini akan dipakai untuk anaknya saat ini dan dia minta di restorasi dan gimana yang harus restorasinya yang empunya menjawab restorasinya pokoknya mobil Aing kumaha Aing untuk waktu itu silahkan simak video ini dan lampu belakangnya juga sudah pakai custom yang kita lihat seperti itu dan ini mesinnya juga kita kalau lihat juga pakai DCN juga dan pintunya ini pintu-pintu disebutnya waktu zaman era 90-an pintu kupu-kupu kita nyebutnya pintu terbalik seperti mobil Fiat nah jadi lampunya minta di restorasi agar pintunya dibalikkan ke seperti awalnya lagi nih nanti rencananya gitu dan ini terlihat di dalamnya jadi kelengkapan-kelengkapan mobilnya ini merupakan salah satu dokumentasi juga di bank airfield garage jadi sebelum kita melakukan renovasi kita dokumentasikan seperti ini kita lihat buka sampai bagasinya ya terlihat itu juga apronnya sudah dimodifikasi ada angin-angin kisi-kisi anginnya nah untuk tahap awal itu kita melakukan pengorokan bodi nah disini pengorokan bodi dimulai dari bodi belakangnya dari pengorokan itu kita bisa terlihat tuh jadi kropos-kropos di sekitar bodi dan pembukaan semua dari spotboard depan belakang kita buka-bukakan dan kita krok-krok semua kita bersihkan sampai ke plat dan semuanya terlihat semua setelah di plat gitu ya kan setelah bersih semuanya dari mulai kap mesin gitu kan dan lalu dilanjutkan parel dengan membagian dalam dek-deknya juga kita coba krok-krok semua tuh jadi terlihat mana ada karat-karatnya terdapat dimana aja posisinya dan kita lihat itu dek belakang itu kalau tidak dikrok krok itu tidak akan pernah terlihat itu banyak kropos disitu nah jadi talang-talangnya juga banyak bisplangnya itu udah mulai kropos semua tuh dan belakang nah ini posisi belakang adalah sepertinya mobil pernah crash di belakang jadi kita harus perbaiki selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mur depannya kita mulai itu pembersihan jadi kita awal dari mulai kolong lah istilahnya gitu kita terlihat itu juga apron dalamnya yang tadinya ada kisi-kisi sudah kita last semua kita balikin lagi ke posisi normal dan ini juga bagian depan ini sepertinya juga pernah crash dulunya dan ini juga pernah di last alasan dan ini sebagian kanan jadi misplang tersebut sudah kita bersihkan semua nah terus bagian sparkboard depan juga sudah kita bersihkan tinggal parel menunggu epoksi nantinya nah dalam proses ini memang membutuhkan waktu karena ketelitian juga karena jangan sampai nanti ini tidak bersih atau masih ada bolong karat nah ini pada saat perbaikan membalikkan pintu ya dagang pintu yang ada di depan jadi terubah ke belakang dan tempat engsel juga terubah nah ini jadinya seperti ini udah kita rubah yang tadinya di depan sekarang ke belakang dengan kita buat kembali seperti itu seperti itu terlihatkan ya itu bagian pilar A bawahnya sudah ada kropos nah itu juga harus kita ganti juga karena kalau tidak diganti itu berefek kepada engsel pintu itu tidak akan goyang ya engsel pintu jadi setelah lakukan pengelasan kita piting kembali pintunya dan kita coba tutup nanti apakah sudah menutupnya sudah mulai sempurna atau tidak seperti ini nah itu kan kita harus membuat tempat door sticker baru lagi jadi memang tuh harus seperti itu pengerjanya jadi pintu pun juga harus terlihat dalamnya juga harus kita bersihkan nah ini masuk ke dalam proses penumpulan lantainya di lantai pun kita dempulkan jadi semaksimal mungkin kita rapikan termasuk bagian-bagian belakangnya kambing atas kambing atas mesin dalam juga gak luput dari kita dempul walaupun nantinya itu akan tertutup karpet jadi kita coba memaksimalkan begitu juga di bagian bagasi karena ini mobil sebelumnya sepertinya kena pernah crash jadi bagian kanan kiri itu tulangnya udah pada berubah makanya mau nggak mau kita dempul karena sebelumnya itu dempulnya sudah berantakan semua gitu dan ini proses pergantian rumah lampu karena lu rumah lampu yang pertama itu miring jadi kata ampunya nih mau lampunya miring katanya ya udah kalau gitu kita ganti aja framenya sekalian jadi kita kita set ulang di sini dari mulai bikin framenya kita lakukan pengelasan lalu kita adakan eating setelah itu dan kebenaran di sini dia pakai lampunya lampu rosi jadi sebelum nanti pendempulan kita cek dulu jadi kerenggangannya kerapetan dan buat yang kita lihat bagian depannya ini yang bekas crash itu sudah kita dempul sudah kita rapikan lagi begitu juga dengan apron dalam sudah kita rapikan nah ini bagian spakbor sekarang depan sudah mulai kita rapikan karena sudah jadi untuk frame lampu depannya dan saat ini kita tinggal ngebentuk berhubung ini spakbornya adalah spakbor tahun muda dirubah yang mau nggak mau kita harus ngebentuk di sini dengan dempul itu walaupun di dempul tapi tidak tebal-tebal banget gitu jadi kita memaksimalkan saja semuanya seperti itu nah ini dalam proses penghalusan jadi masih ada proses setelah ini lagi seperti itu nah ini sudah pengolesan kita naikin naik ke Foxy Foxy di sini semua kita Foxy dari mulai spakbor up mesin yang terus dalam dalamannya juga kita rapikan kalau harus di dempul kita dempul setelah itu semua menjadi fitting body sudah mulai masuk ke dalam ruang oven untuk melakukan quality jadi bagian-bagian yang belum terjamah setelah itu nah ini masuk dalam proses cat dasar dan cat dasar ini setelah kita cat dasar itu juga masih ada pemilihan lagi sekiranya mana kira-kira body yang masih yang ada pori-pori lah seperti itu setelah melakukan itu kita cat kembali ini masuk proses clear di sini jadi kita mulai oke biasanya kembali bagian atas terdahulu baru dilanjut dengan bagian panel body luar seperti itu ini bisa kita lihat setelah proses pekelirannya itu jadi kita clear atas masuk kalau nggak salah ini masuk ke masuk ke tahap clear kedua ini tuh jadi dilakukan pekeliran biasanya kita melakukan tiga fase clearnya jadi tiga tiga semprotan lah setelah satu semprotan satu body jadi tiga kali puter body kita lakukan seperti itu setelah proses clear kita jeda biasanya kita setiap satu sesi itu jeda sekitar 10 menit jadi menunggu itu clearnya juga agak kering dikit setelah kering kita clear ulang lagi nah itu untuk menghindari yang disebutnya meler gitu karena posisi clear meng clear saat ini dengan tiga fase ya memang resikonya kadang-kadang suka meler kelirnya itu kalau kita nggak sabar-sabar banget makanya setiap pengkeliran satu fase itu jedanya 5-10 menit kita lakukan seperti itu nah ini hasil dari pengkelirannya ya dan ini juga juga hasil setelah pengeringan di dalam removeran hasilnya seperti ini jadi gimana kita gantung bagian panel luarnya dan bodinya disini juga kita sudah 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 terlihat hasil pengeringannya seperti ini jadi mengingat mobil ini restorasinya tidak restorasi total jadi memang bodi tidak diangkat jadi kita hanya memaksimalkan bodi yang ada dengan sasis yang ada nempel di mobil tersebut itu kap mesinnya juga sudah sudah selesai semua kap bagasi juga sudah ini kap kap depannya ya depan kap kesin jadi bodi-bodinya ini dilakukan pengeringan selama 1 jam 15 menit aparel setelah itu ke pengecatan untuk sasis hitam bawahnya kita kasih undercoat ke maksimalkan pakai undercoat itu jadi semua bagian bawah itu undercoat kita undercoat kecuali yang di dalam lantai itu kita akan kita catnya dan kepala babi kita juga cat semua kita cat ulang kita maksimalkan jadi terlihat bersihlah mobil gitu jadi tidak tidak terlihat kotor dan setelah itu masuk ke proses pemolesan nah dalam hal pengolesan ini ini ada tim yang khusus untuk moles biasanya satu tim oles itu terdari terdiri dari 3-4 orang yang moles jadi masing-masing punya tanggung jawab panel bagian panel mana yang dia kita harus kerjakan seperti itu dalam tahap proses polis ini itu biasanya cukup makan waktu juga ya karena detailing juga gimana di sini jadi tahap ini pemolesan itu bisa mencapai tiga tahap dari mulai ke rubbing terus setelah rubbing itu ada lagi terus baru terakhirnya itu keweks nah dalam untuk pemolesan ini air cool garage itu memakai jasa dari polis jadi bukan dari tim polis jadi kita memang memanggil tukang polis yang profesional kenapa kita panggil karena air cool tuh lebih lebih condong istilahnya kepada pekerja yang lebih profesional jadi kita menyerahkan semua pemolesan dengan tim yang khusus untuk moles jadi intinya tim air cool itu hanya sebatas pengecetan saja sedangkan untuk pemolesan ada tim yang khusus untuk melakukan pemolesan tersebut jadi mulai detailnya seperti ini hasil polisannya sudah jadi semua sudah dipoles untuk bagian bodi dan langsung setelah pemolesan lanjut kemasan interior terutama bagian plafon plafon itu sudah terpasang terlebih dahulu sebelum kaca dilanjut dengan wiring nah disini kita juga wiring memakai tenaga ahli khusus wiring jadi udah bukan dari tim air cool juga jadi kita memanggil jasa wiring dimana jasa wiring ini ya cukup profesional jadi kita juga tidak mau menghandle sendiri bukan karena resikonya juga terlalu besar perihal perihal perkabelan dan kita tahu perkabelan VW itu sensitif gitu jadi nggak asal nyambung dan nggak asal parallel saja gitu jadi kita menggunakan jasa tekang kabel disini biasanya proses instalasi ini bisa makan waktu dua hari dari mulai perakitan sampai pemasangan nanti dilanjut dengan setelah wiring selesai itu baru kayak mesin itu akan naik nanti jadi secara globalnya tim wiring ini hanya mencoba masing-masing kabel itu terhubung ini sebelum mesin dipasangkan jadi satu sesuatu demi satu di coba dulu seperti itu dan ini juga perapihan di bagian depannya seperti itu dan yang saya bilang itu bisa makan waktu dua hari untuk dua hari ini setelah mesin terpasang yang saya bilang tadi mesin terpasang ini sudah naik nanti akan dilanjutkan kehidupan mesin karena kabel-kabel semua sudah terpasang dari mesin hidup itu baru dilanjut nanti ini dengan pemasangan seperti lampu stop belakang sen wiper jadi semua akan terpasang semua jadi kita bakal tahu nah ini adalah sebelum mobil jadi dan ini adalah sesudah mobil jadi dan sudah lengkap terpasang semuanya dan ini udah siap untuk diantarkan ke customer kita hasil pengecetan dan restorasinya nah ini mobil sudah diantar di rumah dan saat ini Oma sedang sedang bernostalgia memang ini mobil dari orangtuanya nah ini Oma sedang mencoba mobilnya untuk jalan-jalan nah pada saat ini mobil sudah dicoba oleh customer coba pengecetan dengan Oma Oma bernostalgia dunia Oma dan omarum suami memakai mobil ini dan diturunkan ke anaknya dan rencananya mobil ini yaitu akan diberikan ke cucunya dari bapaknya sekarang akan dilanjutkan ke cucunya jadi anak dari owner tersebut yang akan memakai seperti itu oke begitu aja sohib aircool garage review dari hasil restorasi di aircool garage semoga owner yang mau melakukan restorasi di ACG kuas dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih